Udah gantung tersebar dan booming, apakah NMAC 2024 cuma hoax? Ciao, bentornati onilkan oleh automotive jendri, selalu geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang maha isa Allah subhanahu wa ta'ala amin amin yorupelang alamin ya geng kayaknya si NMAC ini beritanya udah terlalu booming banget ya geng, tapi apakah benar-benar akan kejadian atau cuma hoax? tapi sebelum video ini dimulai kalian bisa banget tuh, kelas brutal dulu, tombol like suma subscribe nya dan ga bisa bisa beli kolom komentar kolom komentar, sampai ketemu, sampai ketemu, sampai ketemu, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, langsung kita check dan apa ya guys ya kan si Honda ini kan udah ngeluncur nih ya atau bisa dikatakan ya mempercantik improvement dari PCX 160 ya motor skutik andalan dari Honda ya guys ya dan tampilan dari PCX itu emang apa ya cakep banget sih bisa dibilang lawan yang sepadan untuk si NMAX ya guys ya untuk Yamaha NMAX dan kalau ngomongin Yamaha NMAX kan udah cukup santer begitu ya Indonesia eh berita-berita yang mengatakan kalau si NMAX 2024 itu nantinya bakalan ganteng banget lahir bakalan ganteng banget dengan tampilan yang yang bakalan biaya bisa membias lah masyarakat Indonesia apalagi berita soal adiknya si Yamaha Lexi yang tahun 2024 juga yang udah santer banget nih beritanya udah booming banget udah menjadi bahan pembicaraan dimana-mana yang katanya nantinya itu akan tampil dengan tampang yang makin sporty dan cukup meninggalkan jauh ya kesan Lexi di tahun-tahun sebelumnya dan kira-kira apakah bener ini yang berita-berita itu apakah cuma ya cuma kabar-kabar angin doang atau emang beneran nih si Yamaha itu ngarepsi Yamaha NMAX ini jadi Yamaha NMAX ini kan pertama kali muncul di Indonesia itu sekitar tahun 2015 ya kalau nggak salah dan udah mengalami tiga kali penyegaran ya ya tepatnya dua ke facelift sama udah ada yang all new juga ya di tahun 2017 itu sempat ada facelift yang penyegaran dan di jadi si NMAX ini di apa ya ada penyegaran di area suspensi belakangnya ya jadi menggunakan substank gitu dan di tahun 2019 kalau nggak salah itu Yamaha NMAX itu mendapat perubahan total yang di apa ya dilakukan atau berubah itu di sekujur bodinya dari mulai tampang depan headlamp sampai bodi-bodi sampai area eh stop lem sugas berubah yang aja menjadi tampil yang itu lebih tampilannya itu lebih agresif banget gelo dan di tahun ini di tahun 2024 apakah siklis itu akan berulang lagi dan akan terjadi lagi apakah Yamaha ini akan me apa ya mengeluarkan menghadirkan si NMAX 2024 ini yang katanya akan menggunakan mesin 160 cc dan apalagi ini udah santep aja gambar-gambar gini render-renderan menampilkan kalau NMAX itu sebenarnya dikasih sentuhan-sentuhan dikit aja kalau Yamaha mau itu bisa tampil ganteng banget geng waaakep ini kalau kalian lihat si Yamaha itu cuma perlu memainkanlah memainkan make up make up di touch up sedikit di area stop lem itu sama area spakbot itu udah cakep banget ini kalian bisa lihat sendiri dan lampu-lampunya itu di area stop lem lampu seinnya juga itu terkesan sporty banget ya guys ya lancip-lancip gitu ataupun gambar yang ini geng jadi ya mungkin masyarakat kalau yang melihat ini terus mereka itu berpikir wah ini beneran enggak ya si NMAX 2024 bakalan tampil kayak gini ya ini sebenarnya gambar ini hanya pemanis ya guys ya ya itu semua cuma mungkin dari penggemar teman-teman kita penggemar NMAX yang ingin kalau NMAX nya itu tampil kayak gini ataupun Yamaha itu ekspektasi kita itu menginginkan kalau Yamaha itu bakal menghadirkan NMAX 2024 itu yang kayak gini tampilannya yang sporty banget dan mungkin bisa dikatakan kalau teman-teman kita ini juga udah apa ya udah udah cukup mulai apa ya mungkin sedikit bosan ya dengan bentuk yang cukup membulat gitu terus mereka itu ingin tampilan dari NMAX 2024 itu nantinya lebih sporty gitu kayak dan untuk apa ya untuk siklus-siklus perubahan NMAX itu sebenarnya ya cukup mumpuni yang bisa dimulai dari tampilan terus terus dari tampang terus dari fitur-fiturnya itu sebenarnya si Yamaha itu yang nggak pelit-pelit amat justru mereka itu memberikan fitur-fitur penunjang untuk NMAX itu tetap ya bisa dikatakan fitur-fitur yang cukup berani lah untuk keras 150 160 cc dan bisa dikatakan cukup bersaing dengan bersaingnya bisa dikatakan ya PCX ataupun ADV gitu lah ya cukup-cukup bisa mengimbangi mendekati gitu lagi dan pertanyaannya kembali lagi apakah di tahun nanti di tahun ini ya nilai ya 2024 Yamaha itu akan menghadirkan NMAX 160 dengan tampilan yang ganteng banget setara kan secara siklus ya nilai di 2015 2017 2019 dan apakah ini di tahun ini 2024 si Yamaha itu bakalan mengeluarkan ya sebenernya sih saya cukup yakin yakin saya kalau Yamaha ini walaupun diam-diam itu sebenarnya mereka itu sedang menyiapkan lah menyiapkan keberakan kejutannya itu buat masyarakat Indonesia ini geng walaupun ada yang bilang mengatakan mengatakan kalau si Yamaha ini sedang bermasalah dengan chip ataupun dengan apa-apa-apa gitu tapi saya yakin tetap Yamaha itu itu sedang mempersiapkan ramuannya ataupun mempersiapkan tampilan terbaru dari Yamaha NMAX ini ya sebenarnya udah NMAX ini udah cukup mumpul ya guys apalagi dengan kalau kalau ini kalau Yamaha itu mau melihat-lihat atau menerima masukan-masukan dari teman-teman yang yang apalah yang udah berpengaruh begitu lah untuk si NMAX ini dibuat untuk tampilannya itu lebih agresif mungkin lebih sporty dengan ya bisa melihat referensi-referensi dari teman-teman itu tadi ya guys ya saya yakin tetap kalau Yamaha NMAX di tahun 2024 ini tetap masih dipersiapkan dari Yamaha ya guys ya dan untuk bakalan tetap di diluncurkan lah sebagai apa ya sebagai siap bisa dibilang gak Yamaha itu enggak bakal tinggal diam lagi ya secara NMAX itu abayat bisa dibilang skutik terlarisnya lah dari Yamaha tulang ke punggungnya lah dari Yamaha masa sih mereka mau tinggal diam aja nah jadi gitu ya Indonesia saya yakin sih tetap Yamaha ini sedang mempersiapkan lah ramuan terbaiknya untuk NMAX 2024 secara sebenarnya Yamaha NMAX ini udah dikasih sentuhan sedikit-sedikit aja lekukan-lekukan ataupun upgrade-upgrade sedikit aja udah cakep banget sedangkan fitur-fiturnya juga udah mumpuni lah udah bisa bersaing gitu ya mungkin cukup sekian dulu ya guys video pembahasan kita tentang Yamaha NMAX 2024 apakah ini cuma ho atau enak Yamaha ini sudah mempersiapkan lagi maka semangat kalau kita sudah nonton video ini sampai ketemu lagi lagi di video selanjutnya eh 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 eh